hai hai yo guys Assalamualaikum mulai sama man disini ya eh kemarin mau jawab pertanyaan dari Bang Bredo ya Bang Bredo dari Medan nanya Bang gimana caranya setting atau apa namanya eh konfigurasi di mikrotik gr3 R750 gr3 ya yang kita tambahin pakai memori microSD atau flashdisk gitu ya ini semoga bisa menjawab ya ini bisa dilihat di sini ini gr3 ya ram 256 terus frekuensi ya pahamlah jadi untuk melakukan untuk menambahkan maksudnya untuk menambahkan microSD ke gr3 itu pertama yang jelas kita colokin dulu kalau aku pakai microSD karena ya biar hemat tempat lah pertama kita colokin dulu memori yang mau eksternal yang kita mau tambahkan setelah kita masukkan kita masuk ke sistem terus ke disk nah di disk ini kalau memorinya baru atau pernah pakai ya misal kita kepepet pakai memori HP kita gitu nggak usah gede-gede sih ini ya gua aja pakai yang 8GB itu waduh udah cukup banget lah jangan samain data mikrotik itu kayak data HP ya yang gede-gede karena kalau mikrotik yang datanya gede-gede itu ya mungkin kelas-kelas seri CRS itu yang udah pakai udah pakai SSD udah pakai RAM nya itu udah gede-gede gitu kalau ini kan ya sekedar buat minda aja setelah masuk ke disk disini kita klik nah terus kita edge drive kalau setelah edge drive nya rampung kita format nah format nya itu ada pilihan tipe ini mau VAT32 atau yang satu lagi EXT kalau nggak salah kalau aku sih pakai VAT32 aja udah familiar sih sama aja setelah udah di format oke terus kita namenya kita kasih nama yang mudah kita untuk diingat gitu loh oke setelah kayak gitu sebentar kita singkirin disini nah setelah itu kita buka lagi ke sistem kita ke logging nah ini nah ini kita ke logging bentar nah ini kita pilih apa sebelum ke yang rule ya kita ke action dulu kita ke action kita ke apa ke disk nah ini ini kan ada disk ada tipe nya disk terus file name nah ini file name nya kalau default itu kan flash garis miring lock ya kita ganti aja disini nama sesuai dengan micro SD atau flash disk yang udah kita tancapkan ke GR3 tadi jadi ntar secara default itu login nya itu masuk ke sini semua gitu nah ini nah ini nah ini sebagai bukti ya kalau aku udah apa namanya udah lock nya ini udah kesampi ntar kalau gak dikasih anu gak percaya lagi nah ini nah ini kan ada mikro terus ini bawahnya nah ini directory nya jadi login patch hotspot aku udah masukin ke micro SD terus nah ini masih nah ini ada mikro lock txt auto supportive nah ini ini kan apa lock 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 system ya yang masuk kesini ya nah ini lock lock system ini aku belum generate user sih nah ini hotspot juga udah udah masuk sini juga sih ini kayaknya udah udah berikut kesini gitu loh nah sedangkan apa internalnya gimana nah ini internalnya yang flash ini nah ini kosong malah gak masuk kesini jadi gak masuk kesini oke paham ya kalau udah kalau udah depannya diganti nama micro SD atau flash disk yang tadi udah dipasang kita klik apply atau oke ya nah terus ini udah ini biarin aja yang di logging yang di action terus nah ini tak besarin terus untuk yang kritikal ini yang kritikal kalau saran saya sih mending pakai yang echo aja jadi echo itu ntar laporannya ada di new terminal biasanya kalau untuk error yang sifatnya itu agak kritis gitu misalnya kayak router dimatikan tapi dimatikan tidak dengan wajar dibunuh dengan tidak wajar ya misalnya seperti kayak listrik mati atau kita langsung cabut apa langsung cabut colokan adapternya aja itu kan gak bagus sih buat mikrotik sih seharusnya kita ke sistem terus ini pilih shutdown gitu terus untuk error nah ini untuk error aku masukin ke disk soalnya kalau untuk hotspotan itu logging errornya itu bisa dikatakan banyak lah mungkin kalau untuk presentasinya itu sekitar hampir 30% gitu terus untuk bawahnya nah ini untuk bawahnya hotspot info debuk firewall ini juga aku masukin ke disk juga jadi ntar kalau ada logging hotspot atau mungkin ada kita generate voucher apa-apa ini masuknya ke eksternal semua memori eksternal semua terus untuk info nah ini info juga masuk ke disk terus warning nah ini ke disk juga ini kalau kita lihat log nah ini nah ini kan udah kelihatan ini jadi topiknya nah ini topik dihcp info nah ini masuknya ke disk semua nah ini ntar kalau apa kalau yang lain ya bisa nyusul sih nah ini misal kita buka lagi yang ini bentar kita kecilkan dulu nah ini kan udah ada hotspot info debuk kita bisa tambahin lagi misalnya apa ya untuk log apa yang kadang penting dan sering nah ini dihcp dihcp juga penting ya kita masukin ke apa namanya penting kita masukkan ke log apa namanya log ini ya log eksternal ya soalnya kalau untuk hotspot itu kan dinamis gitu jadi dhcp nya itu ya berubah berubah apalagi udah kalau alhamdulillah kita udah banyak user itu emang anulah nah ini ini kan udah kelihatan jam sekian waktu sekian buffer disk sistem info log rule change admin jadi ini kan yang baru aja log nya nah log nya ya masuknya kemana masuknya ya kesini nah ini log txt ini ntar kalau kita buka atau kita download lah ini kan formatnya txt jadi ntar kalau kita download kita buka di ini di notepad ya itu disini ya hampir kayak ini hampir kayak log juga ada log system dan lain-lain gitu loh nah kalau untuk apa kalau bang gimana caranya masukin login hotspot ke eksternal ya gampang aja ini kan udah kelihatan ntar kita kalau misal mau ya tinggal klik aja file mana terus di apa drag and drop aja atau copy paste ya juga bisa gitu udah sih kayak ini cuma gitu aja mudah sih cuman ya kemarin aku riset-riset aja ya emang agak susah sih oke segitu aja kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah jika video ini bermanfaat silahkan subscribe jika tidak bermanfaat klik tombol tidak suka tidak masalah sekian saja dari saya Luqman Dialova thanks for watching terima kasih sudah menyaksikan materno sempun meresani selamat siang selamat beraktifistas terima kasih selamat menikmati